Intro Getol soal urusan ranjang Nikita Mirzani belak-belakan Beberkan durasi genjotan saat main beranjang dengan kriya ini Bisa sampai Artis Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritis yang tidak segan Membongkar persoalan ranjangnya Usai perniakannya kembali gagal dengan dipolatif Janda tiga anak itu sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria Meski tidak terikat status hubungan Wanita yang berusia 36 tahun itu pun belak-belakan Membeberkan pengalaman bercinta dengan sosok pria yang pernah singgah di hatinya Dikenal getol soal urusan ranjang Ia pun tidak segan menyinggung soal durasi saat bercinta dengan sang mantan kekasih Nikita Mirzani mengaku pengalamannya berhubungan badan dengan sang mantan Sampai tidak terlupakan saking luar biasanya Yang mengaku mempunyai rekor pengalaman terbanyak bisa 8 kali semalam Saat main di ranjang Gue dulu bisa 8 kali semalam Ungkap Nikita di kanal Youtube Melani Ricardo Dikutip dari jpnn.com Main film Nenek Gayung ini bercerita Waktu itu bersama mantannya mungkin bisa terjadi karena momen yang tepat Apalagi Nikita juga baru menjalin hubungan asmara dengan pasangan tersebut Jadi memang sering menghabiskan waktu dengan romantis di ranjang Di sisi lain terpenting dalam menjalin hubungan dengan pasangannya itu sama salah samling mendukung Dia juga merasa dampak Sering melakukan hubungan ranjang bisa membuat kesehatan membaik Sebab tidak hanya menambah imun kesehatan sekaligus bisa membuat pikiran lebih tenang Untuk kesehatan juga bagus bikin pikiran plong tuturnya Pusing gue udah biasa Nikita Mirzani sering diintip oleh asistenya saat bercinta Tidak malu-malu Nikita Mirzani akui dirinya terap diintip saat berhubungan intim oleh asistenya Bahkan ia sudah hafal dengan gaya favorit bossnya tersebut Bermula saat Nikita Mirzani itu memeragakan gaya favoritnya saat begitu Ini gaya favorit gue juga Serius loh tanya aja Makil Kata Nikita Mirzani kepada Boris Bokir Boris pun langsung terpuju dan melenguk melihat wajah asisten Nikita Mirzani itu Aduh kok Makil tau gaya begituan Nikita Mirzani ujian Boris Bokir Iya dia suka nonton Dia suka ngumpet gitu dimana ungkap Nikita Mirzani Di sisi lain saat Nikita berbincang dengan ITINTI Nikita mengaku asistenya sering melihatnya tanpa kusana Dilansir dari Youtube Kiss You Awalnya Nikita dan Ayu tengah seru melakukan sebuah permainan Ayu Ting Ting membuat sejumlah tantangan dalam sebuah permainan spinner Ketika Nikita memutar spinner itu kedapatan untuk mencium salah satu asisten laki-laki Tanpa basa-basi Nikita Mirzani langsung Memanggul Iam asistennya yang juga mantan asisten Baim Wong Nikita Mirzani tampak dengan santai sambil tertawa memaksa Iam untuk bersanding dengannya Ayu Ting Ting juga menanyakan pengalaman Iam di kiam Nikita Mirzani selama bekerja Belum sempat yang menjawab Nikita Mirzani menegaskan Iam tidak pernah di kiamnya Hanya saja sang asisten memang kerap melihatnya tanpa kusana Benar gak? Kulit aku dibuat-buat kata Iam Enggak Iam Lu pernah di film Tenggiki gak selama kerja Tanya Ayu Ting Ting? Belum Tapi kalau ngelihatin telanjang sering Saatnya kita Mirzani terang-terangan Mendengar hal tersebut Ayu Ting Ting Saat tak terlihat terkejut Ia lalu bertanya perasaan Iam saat melihat majikannya tanpa kusana Iam memang mengaku cukup biasa dengan pemandangan di rumah majikannya Biasanya terkadang ia cukup pusing menyaksikan hal yang cukup syur tersebut Dimana Iam lu melihatin dia? Tanya Ayu Ting Ting Pusing buat udah biasa Tegas Iam Diduga sidir Nikita Mirzani dengan cara pamer suami Ayu Pusi Sules Tawati Malah dibongkar janda dipolatif Gara-gara miskin anaknya dibawah mantan Nama Nikita Mirzani nampaknya tidak pernah lumpuh dari pembicaraan publik Betapa tidak Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang doyan belak-belakan Tidak sampai disitu saja Aksi Nikita Mirzani juga kerap menuai kontroversi Pasalnya wanita yang akrab di sapanya itu Kerap membuat keibuan dengan aksinya yang suka menyindir berbagai pihak Bahkan ia disebut-sebut menjadi salah satu artis yang memiliki banyak musuh Di industri hiburan yang telah membesarkan namanya Hampir semua artis pernah bermasalah dengannya Salah satunya penyanyi cantik Usi Sules Tawati Nikita Mirzani pernah terlibat aksi saling sindir di media sosial dengan istri Andika Pratama itu Bahkan secara terang-terangan Nikita juga mengorek masa lalu Usi Waduh apa yang sebenarnya terjadi diberitakan tribunewsbogor.com Usi yang dalam video itu menyambut kepulangan suaminya Andika Pratama dengan pelukan dan ciuman Uh sayang pupu udah pulang I love you Ujar Usi Sules Tawati dilansir tribunewsbogor.com Dari akun Instagram Story Setelah itu Usi Sules Tawati pun menyindir soal suami kepada Andika Pratama Aku kan baik-baik sama suamiku iya kan? Tanya Usi Sules Tawati kepada Andika Pratama Melihat gaya Usi Sules Tawati yang lebih manjak kepadanya Sambil peluk-peluk pun membuat Andika Pratama tertawa ngakak Namun sang perekam video itu malah menyebut gaya Usi Sules Tawati itu memancing seseorang Maksudnya oh mancing-mancing ucap sang perekam video Disindir memancing seseorang Usi lantas kembali menegaskan sambil sebut soal suami Loh aku kan kenyataannya udah punya suami iya kan? Jawab Usi Sules Tawati Meski tidak menyebutkan nama soal sosok yang diduga akan ditakuti Usi Sules Tawati Tapi diduga mengarah kepada sosok Nikita Mirzani Usi sempat melontarkan kata maaf di akhir video Soalnya merasa tersindir Nikita pun memberi balasan telak dengan memparodikan video yang sama persis dengan milik Usi Video tersebut kemudian diunggah ke akun Instagramnya Dalam ucapannya Nikita Mirzani membalas dengan menyinggung status Usi Sules Tawati Yang janda saat menikah dengan Adika Pratama Aduh Krishna ya ampun Kenapa sih kayak gak pernah jadi janda aja Ucap Nikita Mirzani sambil tertawa dan asistennya juga ikut tertawa Oh mancing-mancing Timpal sang perekam video Nikita pun membongkar bahwa Usi diceraikan saat masih hamil Dulu waktu hamil diceraikan dia Terus gara-gara miskin anaknya dibawa sama mantan lakinya Seloro Nikita Mirzani Oh mancing-mancing ya mancing ya Ucap sang perekam video lagi Ih kenapa aku mah gak suka mancing Mending langsung ribut say Jawab Nikita Mirzani menohok Dilansir dari banjarmasin.co.id Seperti yang diketahui Persetuan Nikita dan Andika berawal Dari permasalahan konten Youtube Awalnya Andika menyindir tentang kreativitas orang dalam membuat konten Yang mana kala itu Nikita Mirzani sempat membuat konten mirip Dengan konten yang sudah dibuat oleh Andika Tidak terima Nikita menantang Andika pertama Hingga Andika pun meminta maaf pada wanita yang akrab disapanyai tersebut Namun Nikita Mirzani merasa kesal Dengan sikap Andika pertama yang menjadikan permintaan maafnya Sebagai ajang untuk mendapatkan uang Kata maaf jadi sensasi Jadi ladang uang buat Youtube Lebih lanjut Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ia memberi waktu Andika pertama untuk meminta maaf kepada seluruh tim Nikita Kepo Hasil dari video permintaan maaf Yang emang gue kasih waktu 6 hari untuk minta maaf ke tim gue Nikita Kepo Sudah dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!